Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di tingkat masyarakat Kabupaten Temanggung diadakan sosialisasi 4 pilar yang disampaikan oleh anggota DPR RI Panggah Susanto pada Selasa 30 November 2021 di Aula Lantai 3, Kampus Inisnu Temanggung. Sosialisasi 4 pilar MPR RI adalah untuk meningkatkan dan menyegarkan kembali komitmen seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luar bangsa dalam rangka mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, perdaulat, adil, dan makmur. Untuk itu, sosialisasi 4 pilar MPR RI yakni Pancasila sebagai dasar ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Acara ini diikuti oleh peserta akademisi baik dosen maupun mahasiswa dari Kampus Inisnu Temanggung, hadir secara langsung sebagai penyampai materi Insinyur Pangga Susanto, yang merupakan anggota DPR RI asli dari Kabupaten Temanggung. Dalam materinya, ia menyampaikan pentingnya sosialisasi 4 pilar untuk disampaikan kepada masyarakat, karena Indonesia merupakan negara yang besar dan terdiri atas berbagai suku, adat-istiadat, budaya, bahasa daerah, serta agama yang berbeda. Maka hal ini merupakan landasan pokok dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara.